Halo, disini saya coba buat Q&A dimana jadi ada satu grup grup line, gak tau yang buat itu siapa terus saya diundang masuk ke grup itu jadi grup itu isinya adik-adik dari SMA ada yang udah lulus SMA, ada juga yang masih SMP yang minat buat masuk ke akpol nah disitu banyak yang ditanyain sebenarnya kalau menurut saya pribadi sih tujuan dari grup itu bagus ya disitu kita bisa sharing informasi kita bisa tukar banyak informasi disitu dan intinya kita bisa saling kenal, saling tau juga disitu bisa jadi media buat kita saling mendoakan satu sama lain terus disitu juga banyak yang nanya-nanya tentang bagaimana masuk akpol bagaimana pendidikan di akpol terus tahap-tahapannya atau seperti apa saya coba rangkum pertanyaan-pertanyaannya saya coba jawab satu-satu tujuan video ini juga biar nanti kalau ada yang nanya kan gak nanya lagi saya jawabnya sekalian semua bisa lihat kalau udah nanya kan gak nanti ada yang ketinggalan baru join grup nanya lagi, nanya lagi jadinya ada video ini biar sekalian ini pertanyaan permisi Bang Aldo gini Bang kalau kulitnya ada bekas alergi semacam intik-intik atau kurap gimana ya Bang dapat pengurangan nilai juga Bang jadi untuk masalah ini kan masuknya ke penampilan ada penampilan tapi penilaian penampilan itu kan relatif jadi ada batasan-batasannya itu namanya stakes stakes 1, stakes 2, stakes 3 selama dia permasalahan kulitnya itu gak terlalu bermasalah masih bisa masih golongan stakes 1, 2 itu masih bisa kalau 3 udah gak bisa tapi nilai pastinya stakes-stakesnya saya kurang ngerti intinya selama itu gak terlalu berpengaruh ya contohnya dalam badan kan gak kelihatan kalau di muka bekas-bekas jawat itu ada penilaian itu sendiri bahkan kalau parah itu sangat mengurangi nilainya terus pertanyaan berikut Bang kalau masalah tes akademik bahasa Inggris itu sejenis tufel ya sekarang bahasa Inggrisnya diganti tufel minimal nilainya itu harus 500 agak susah sih sebenarnya Bang izin mau tanya kalau gigi bolong dikit mengurangi nilai gak? kalau gigi bolong itu kan bisa ditambal selama itu sudah ditambal itu gak ada masalah tapi kalau gak ditambal atau masalah gigi lain seperti gingsul giginya gigi susun atau ada gigi patah itu ngurangi nilai Bang kalau di akpol ada istilah SKS kemula gak? mungkin kalau di akpol ada tapi bahasnya hair jadi kayak contoh kita ujian gak lulus di hair udah ujian lagi jadinya Bang lalu cara pull up yang benar kayak mana terus cepet gitu gimana ya semua tergantung dari latihan kita kalau kita rajin latihan persiapan kita matang disitu ya kita bisa mau cepet mau banyak bisa cara latihannya itu kan kekuatan pull up itu kan ada di kekuatan cengkraman sama kekuatan lengan dua-duanya harus kuat kita kuat cengkram tapi gak kuat lengan gak mampu ngangkat badan tapi kalau kita kuat di lengan gak kuat di cengkraman kita baru ngangkat badan tiga kali ini udah kram ini udah gak kuat lepas jadinya kita harus buat dua-duanya gimana ngelatihnya untuk cengkraman itu ada alatnya hand grip atau apa namanya yang kayak pegangan terus ada vernya jadi kita tiap hari gini nah itu buat kuat buat nguatin cengkraman untuk ngelatih ototnya itu kita disaat kita mau naik pull up itu gak usah kita ngotot harus 17 harus 15 harus 10 naiknya tuh dua kali dua kali aja bikin 10 set istirahatnya 30 detik naik dua naik dua istirahat 30 detik naik dua istirahat 30 detik naik dua istirahat 30 detik 10 set tiap hari kayak gitu yakin sebulan pasti ada peningkatan terus eh bang saya mau tanya lagi ningkatin push up sama pull up gimana ningkatin push up sama pull up pull up tadi udah push upnya itu ya tergantung dari latihan kita sama rutinitas kita usahakan kalau saya dulu bangun pagi itu pasti 10 mau mandi 10 dulu terus nanti malam sore 10 malam sebelum tidur 10 lagi udah gitu ya tiap hari bang daftar akpol harus siapin duit berapa siapin duit berapa seadanya aja buat administrasi buat fotokopi KTP fotokopi ini legalisir itu dan ongkos pulang pergi ke polda itu aja yang disiapin bang bang tes akpol sekarang dibuat terpadu ya kalau gak lulus akpol katanya diturunkan ke bintara kalau gak lulus ke bintara diturunkan ke teman-teman betul ya bang itu tergantung tergantung waktu tesnya jadi kalau waktu lighting abang dulu lighting saya dulu jadi ada yang gugur di pantohir tapi di saat dia pulang itu ada besoknya pembukaan pendidikan bintara dia langsung terjun ke bintara tanpa tes langsung ikut pendidikan tapi ya itu lihat waktunya kalau seandanya dia gugur tanggal sekarang terus bintaranya itu pendidikan bintaranya udah buka 3 minggu yang lalu dia gak bisa lah ujung-ujung loncat ikut gak bisa tapi kalau waktunya pas baru mau buka pendidikan bintara dan dia gugur hari ini bisa tapi kalau gugur pantohir loh hmm bang ada gak gugur buat psikotest? ada banyak buku-buku buat melatih psikotest psikotest kan tuh mainnya lebih ke logika ya jadi kayak angka yang hilang terus ada gambar dibolak-balik nanti gambar mana ya sesuai dengan gambar soal itu ada buku latihannya ada di Gramedia atau dimana coba banyak lah toko-toko buku malah promosi Gramedia jadinya bang Aldo apakah ada perubahan gak tahu nih akan datang kalau lulusan SMK bisa mendaftar akol kalau pastinya abang gak tahu tapi mudah-mudahan ada sebenarnya abang juga gak ngerti ya kenapa gak bisa gitu loh SMK pastinya sih abang gak ngerti pastinya tapi kalau mau ngira-ngira ya mungkin karena SMK itu kan udah dipersiapkan sekolah 3 tahun kan udah disiapin buat langsung terjun ke lapangan pekerjaan kan sayang tuh dia udah punya modal kerja tapi dia masuk akol 4 tahun dididik di Bina ya otomatis modal kerjanya dia tuh hilang lupa pasti kalau kita di akol kan ibaratnya masuk pendidikan dasar itu kan kita otak kita kayak di kosong buat diisi lagi doktrin-doktrin kepolisian jadi otomatis yang dia pelajari 3 tahun itu kan sia-sia jadinya makanya mungkin atas pertimbangan itu makanya dari SMK itu disarankan mending langsung terjun ke lapangan pekerjaan mungkin ya mungkin seperti itu bang nilai minimal untuk push up pull up sit up berapa bang kalau nilai minimalnya tuh kalau saran saya kita gak usah patokan di minimalnya kita usahakan patokan kita tuh yang maksimal maksimal tuh kayak mana berapa maksimalnya gak usah kita patokan di minimal kalau maksimalnya pull up 17 nilai 100 push up 42 nilai 100 sit set up 40 nilai 100 udah kejar maksimalnya gak usah cari minimalnya berapa bang tinggi badan masuk akpol berapa bang tinggi badannya itu tiap tahun berubah-berubah relatif tapi kalau gak salah tahun ini itu 163 cewek 165 cowok tahun kemarin angkatan saya 2012 itu ceweknya 160 cowoknya 163 angkatan sekarang naik apa tahun sekarang naik kalau gak salah persyaratannya kalau mau lengkap lihat persyaratannya di penerimaan .polri.go.id ada kalau gagal di akpol apakah langsung bisa kebintara tanpa tes bang ya tadi udah dijawab bang kalau masuk akpol maksimal mata minus berapa ah kalau ini jangan lihat maksimalnya usahakan ya jangan minus dong tapi kalau udah minus itu kan nanti ada penilaiannya ada ukurannya ada ukurannya stakes-stakesnya gitu stakes 1 dari normal sampai minus berapa stakes 2 berapa itu pastinya juga kurang tahu tapi itu ada penilaian tersendiri itu stakes 1 stakes 2 kalau gak salah masih bisa stakes 3 sudah gak bisa lagi udah parah berarti matanya gaya yang dipakai waktu tes renang apa bang gayanya bebas terserah mau pakai gaya apa yang penting 20 meter kita capai tanpa nyentuh garis pembatas tali pembatas sama tanpa nyentuh lantai dasar kolam tapi penilaiannya di waktu otomatis yang cepat nilainya tinggi dong ada nambah nambah poin plus gak bang gak ada gayanya tuh terserah ya penting kita nyampe kalau mau cepat malah harus gaya bebas gaya dada lebih kesantai gimana cara ninggiin badan bang kalau ninggiin badan kita upaya dari fisik sendiri itu renang atau gak restok sama konsumsi susu yang kalsium tinggi jangan cuma susu olahraganya enggak percuma gendut jadi sambil kita susu disambi olahraganya fisik renang sama restok mudah-mudahan nambah gimana cara ninggiin badan bang udah ya ngitung berat badan ideal gimana bang ngitung berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 110 contoh tinggi badan 172 kurang 110 berarti 62 idealnya ada di 62 lebih 5 kilo kurang 5 kilo itu masih tahap ideal itu masih batas ideal kalau udah lebih dari 5 kilo kurang dari 5 kilo itu udah main overweight sama underweight pengurangan nilai juga masuk disitu buat masuk akpol butuh biaya enggak bang tadi udah dijawab iya butuh biaya biaya administrasi biaya ongkos belum pergi segala macem masuk akpol apakah harus bisa karate bang enggak harus kok karate enggak harus karena nanti di dalam juga kita diajarin bela diri polri bela diri polri itu udah gabungan dari berapa berapa ilmu bela diri judonya masuk karatenya ada taekondonya ada digabung jadilah bela diri polri kalau kemarin ngeliat angkatan saya juga ada merpati putih merpati putih itu yang bawa Pak Kobes Nazirwan sekarang jadi Karo SDM Jogja poldas ini tempat abang dinas parises bisa disembuhin enggak bang bisa bukan sembuh sembuh secara utuh total enggak enggak tahu ya tapi kalau nguranginnya itu ada bisa disuntik kalau poluan lulusan apol enggak bisa nikah sama polisi yang pangkatnya lebih rendah itu dulu kalau sekarang kan enggak ada aturannya lagi yang kayak gitu itu hak asasi manusia masa kita dilarang-larang berhubungan cuman kan etikanya enggak enggak etis cewek pangkatnya lebih tinggi dari suaminya cuman kalau kasus yang kayak gitu ada lulusan akol poluan pangkatnya ida nikah sama bintara pangkatnya di bawah ada cuman kan tergantung dari kita posisiin diri kita kita bisa menghargai suami kita seperti apa menghargai listrik kita dengan pangkatnya seperti apa itu enggak ada masalah selama kita bisa saling menghargai saling melengkapi ini kan itu kalau di sesuatu hubungan keluarga tes mata sama gigi pakai alat-alat canggih gitu enggak bang tergantung daerahnya kalau daerahnya daerah gede sekelas Jawa Timur Metro Jaya itu alatnya udah canggih-canggih tapi kalau daerah-daerah kecil kayak Maluku Utara mungkin itu biasa kok masih manual-manual tes lulusan apol bintara SIP pangkatnya kalau apol SIP S pangkatnya ibda ibda inspektur polisi kalau bintara beribda apa bedanya akpol sama bintara emang pada dasarnya tugas pokoknya sama enggak ada bedanya kita kan polisi semua enggak ada bilang polisi akpol polisi bintara enggak ada semua sama polisi yang bedain cuma masalah tanggung jawab sama masalah tanggung jawab sama pangkat itu aja yang dari akpol ya tanggung jawabnya lebih gede lebih besar karena kapasitasnya kan pimpinan bukan berarti yang bintara enggak ada tanggung jawab ada tanggung jawabnya tapi lebih ringan karena dia kan pelaksana di tugas ini kerja terus ya intinya itu sama aja kita saling melengkapi saling membutuhkan pimpinan pun tanpa anggota yang percuma enggak bisa apa-apa dia anggota pun tanpa pimpinan kan enggak kerjanya jadi yang beradul enggak terarah enggak ada yang atur jumlah gigi berapa bang kalau masuk akpol pada dasarnya sih jumlah gigi normal kita kan 32 16 serang atas 16 serang bawa normalnya segitu bang kegiatan di akpol sehari-harinya ngapain akpol itu pagi olahraga pagi setengah lima ya setengah lima olahraga pagi sampai setengah enam jam enam apel pagi apel makan pagi abis apel makan pagi lanjut apel pagi terus kuliah kita kuliah tergantung dari mata kuliahnya sampai jam berapa ada yang kuliah sampai sore ada yang sampai siang ada yang sampai malam siang tetap balik ke asrama resimen namanya makan siang terus lanjut kuliah lagi bagi yang masih ada jam kuliah kalau udah enggak ada berarti dia persiapan kegiatan siang kegiatan sore olahraga terus jam enam malam tuh apel makan malam tapi sebelumnya sholat maghrib dulu gabung biasanya sholatnya jamaah di masjid terus makan malam habis makan malam belajar belajar malam jam sembilan apel malam terus apa lagi ya udah itu aja sehari-harinya kayak gitu bang pesiar itu apa pesiar itu kegiatan sabtu minggu tarunnya tuh bisa keluar dari akol buat jalan-jalan di luar tapi malamnya balik keluarnya siang malam balik bang IPL itu apa IPL itu izin bermalam luar dia sama pesiar tapi nginepnya di luar biasanya kalau weekend long weekend atau ada tanggal-tanggal kejepit itu dapat IPL di akpol kita dapat libur gak nah kalau libur itu IPL itu kan libur yang misalnya gak pasti kadang dapat kadang gak tergantung jadwal di kalender kalender akademik kalau memang bisa dikasih IPL ya dapat kalau gak ya enggak tapi kalau libur yang pasti itu sesuai kalender akademiknya kita dapat 2 kali libur libur lebaran sama libur natal tahun baru libur lebaran itu biasa seminggu libur natal tahun baru itu 2 minggu karena digabung natal sama tahun barunya bang di akpol kita dapat gaji gak gaji sih belum adanya uang saku uang saku itu 250 tiap bulan lumayan lah uang taksi buat pesiaran bang taruna sama taruni bisa pacaran gak sebenernya pacaran tuh bukan gak bisa itu loh tapi taruna sama taruni itu udah kayak keluarga udah kayak adik kakak rasanya tuh udah kayak saudara udah kayak saudara kandung lah jadi pikiran buat pacaran tuh gak ada tapi ya yang pacaran ada sebenernya ada juga yang pacaran bang bagi motivasi dong biar semangat tes akpolnya ya ini pertanyaan terakhir juga buat yang nonton yang view jadi gini masalah motivasi itu yang pertama kita gak usah berharap atau kita gak usah bergantung di manusia kita gak usah bergantung di uang kalau kita bergantung di uang misalnya kita punya uang 1 miliar buat masuk akpol lah istilahnya gitu kan ya tetangga kita bisa jadi punya 2 miliar dia buat masuk tetangga yang sudah sana 3 miliar buat masuk iya kan percuma berarti kita punya 1M juga gak ada gunanya karena ada yang punya lebih banyak dari kita jangan merasa dengan uang 1M kita bisa masuk akpol karena percuma mau bawa uang berapa juga gak pasti gak ada yang jamin gak usah kita berharap di manusia kayak deckingan mungkin oh ini pangkatnya gede ini bisa nih bawa saya masuk akpol gak usah jalan hidup kita yang ngatur nih Tuhan sudah ada ya jalan hidup kita sudah ada yang ngatur sudah Tuhan atur jadi kalau kita berharapnya di manusia bergantungnya di manusia ya ujungnya bisa kecewa yang kita terima tapi kalau kita bergantungnya di Tuhan yang harus kita siapkan sudah kita siapkan dengan matang yaudah sisanya biar Tuhan yang kerja kalau memang kita usahanya sudah maksimal juga Tuhan gak pernah salah ngasih rejeki ngasih berkat buat umatnya kalau memang kita usahanya udah bagus udah mateng Tuhan juga gak tutup mata gitu biarin kita udah usaha mati-matian tapi biarin kita gak lolos gak masuk gak mungkin kalau kita udah usaha matihan belajar berdoa yakin lah yakin dan percaya pasti kita dapat kesempatan buat jadi taruna buat jadi perwira nantinya sama satu buat motivasi yang mau tes mungkin nanti di saat tes jasmani tes akademik atau tes apapun itu ingat selalu motivasi terbesar kalau saya secara pribadi banggakan orang tua orang tua terus yang kita ingat ingatlah orang tua terus itu pasti ada dorongan dari dalam dapat motivasi terbesar muncul saat lari udah gak kuat kita ingat orang tua tujuan kita jelas buat ngebanggain orang tua itu pasti kita jadi kuat lagi jadi semangat lagi buat lari jadi buat yang mau tes tahun ini maupun tahun depan maupun tahun yang akan datang jangan lupa untuk tetap semangat tetap berlatih belajar berdoa udah tiga itu aja kuncinya oh iya kalau ada yang tanya masalah bang tes akpol itu tahap mana sih yang paling susah sebenarnya yang paling susah buat tes akpol itu yang gak kita siapkan artinya kalau kita udah siapin semua tahapannya dengan baik mulai dari fisik akademik psikologi kesehatan semua udah kita siapin maka ya semua bakal kita rasa gampang mudah karena kita udah siapin semua kok tapi kalau salah satu gak kita siapin nah itu yang susahnya disitu kita rasa susah disitu kita rasa beratnya di tes itu karena kita gak ada persiapan karena kita gak siap tapi kalau semuanya kita udah siap udah yakin percaya semua gak ada yang susah semua lancar dan jangan lupa minta restu orang tua doa dari orang tua itu kuasanya sangat besar terus doa pribadi juga buat yang muslim jangan lupa untuk sholatnya ta'ajud buat yang non muslim kristen, hindu, katolik jangan lupa untuk doa doa terus doa terus baca alkitab jangan pernah lupa kalau kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan oke mungkin itu saja dari saya mudah-mudahan video yang saya buat ini bermanfaat yang mungkin masih ada pertanyaan di dalam otaknya dalam batinnya mungkin tapi belum belum pertanyaannya belum disampaikan ini bisa di komen yang mau tanyain apa nanti di video berikut saya jawab jangan lupa like subscribe share oke bye-bye selamat menikmati